Liga Voli Korea Selatan musim 2023-2024 telah resmi merampungkan rangkaian pertandingan di putaran pertama ini. Ditutup oleh pertandingan GS Kotex lawan Hippes Expressway yang dilangsungkan di Jang Cungkren, adapun laga tersebut dimenangkan oleh GS Kotex guys. Hasil pertandingan itu turut mempengaruhi posisi pemain dan tim yang mempunyai daftar Topsla, Red Sparks, dan Megawati guys. Yang sebelumnya Megawati menempati posisi ketiga top skor sementara, akan tetapi kini harus lengser dari posisi tersebut di akhir putaran pertama ini, Liga Voli Korea. Dengan raihan 138 poin, Megawati kini menduduki peringkat keempat daftar top skor sementara, duel GS Kotex dan Hippes memang telah merubah susunan pendulang poin terbanyak guys. Pemaini BK Autos, Britannia Abekombi yang sebelumnya memuncaki klasemen sementara dalam top skor juga turun tingkat. Poli puer teriku ini harus rela turun dua tingkat untuk berada di peringkat ketiga atau satu strip di atas Megawati. Sedangkan dua posisi terata secara berurutan diduduki pemain GS Kotex dan Hippes yang baru menuntaskan laga, mereka adalah jisau silva dari tim GS Kotex di urutan pertama dengan 171 poin dan vajah Bukilik dari Hippes dengan 166 poin. Bukilik berhasil mendongkrak posisinya secara signifikan. Yang sebelumnya Bukilik berada di posisi kelima, Sementara itu, hasil pertandingan GS Kotex dan Hippes gagal menghadirkan keuntungan buat Red Sparks yang akan mengawali putaran kedua dengan bertandang ke markas One Hande Engineering, tangga 9 Geis. Kekalahan Hippes batal membantu Red Sparks berada di posisi kedua, padahal jika kemenangan tiga set berhasil diamankan Hippes, Red Sparks otomatis naik peringkat kedua karena unggul jumlah set dengan GS Kotex, walau sama dalam meraihan poin guys. Meskipun kalah dari GS Kotex, Bukilik sukses menjadi pencetak poin terbanyak dengan 36 poin, Sedangkan Giselle Silva dari GS Kotex menjadi pencetak poin terbanyak kedua dengan 28 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!